Intro Asnawi Mangkualam kirim sindiran, media Vietnam langsung panas. Bektimnas Indonesia, Asnawi Mangkualam cukup percaya diri bisa mengalahkan Vietnam. Hal tersebut karena penampilan skuad Garuda yang semakin baik dan mereka cukup percaya diri. Pada pertemuan terakhir di putaran kedua, Kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia sukses mempermalukan Vietnam di kandang sendiri. Kali ini, kedua tim akan bertarung di ASEAN Cup 2026 pada fase penyisihan grup B. Indonesia dan Vietnam akan bertarung pada 15 Desember mendatang di Viet Tri Stadium. Asnawi Mangkualam menjelaskan bahwa skuad Garuda sudah berkembang cukup jauh. Mereka saat ini sangat percaya diri saat berhadapan dengan tim asal Asia Tenggara, contohnya Vietnam. Skuad Garuda dipastikan akan habis-habisan di laga tersebut. Sebelumnya, kami tidak pernah menang lawan Vietnam. Sangat sulit bagi Indonesia untuk menang lawan Vietnam, kata Asnawi Mangkualam dalam sebuah wawancara dengan Tairan. Pemain asal Port FC ini melanjutnya, mental pemain menjadi alasan dia cukup percaya diri saat melawan Vietnam. Setelah mendapatkan didikan keras dari Shin Taeyong, semua pemain siap memberikan segalanya di tim. Ini menjadi kekuatan utama Indonesia, dan mereka tidak takut melawan tim-tim kuat saat ini. Saat ini dan kemudian ya, itu bagus buat Indonesia. Media asal Vietnam, Soha, ikut memberikan komentar terkait pernyataan Asnawi tersebut. Mereka menilai bahwa timnas Indonesia tampil kurang apik saat berlaga di ASEAN Cup. Selain itu, kekalahan skuad Garuda dalam beberapa pertemuan cukup telak yang membuat Vietnam lebih superior. Jangka waktu yang disebutkan Asnawi adalah 8 tahun dari tahun 2016 hingga akhir tahun 2023. Sejak kemenangan di semifinal Piala AFF 2016-2016, Indonesia hanya mencatatkan hasil imbang dan kekalahan melawan Vietnam. Apalagi ada laga-laga mereka kalah telak seperti 0-4 dan 1-3 di kualifikasi Piala Dunia 2022. Di turnamen remaja, Indonesia juga kerap gantung baju saat Vietnam dipimpin pelatih Park Hang Seo, tulis laporan Soha. Selain itu, mereka juga meragukan penampilan skuad Garuda di ASEAN Cup 2024. Pasalnya, Shin Tae-yong membuat tim baru dan banyak diisi pemain muda. Bahkan beberapa nama belum memiliki caps di timnas. Mereka menilai bahwa meraih gelar juara akan semakin sulit dengan kondisi tersebut. Namun yang pasti ambisi mereka akan semakin sulit terwujud dibandingkan sebelumnya. Karena skuad Indonesia peserta Piala ASEAN 2024 sebagian besar adalah pemain timnas U, 22 dengan 23. 33 nama di daftar penyisihan belum pernah bermain untuk timnas, tutup Soha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.